Hah? Hah? Itu ya, mamanya! Itu ya! Itu ya, mamanya! Hah? Bukan! Hah? Itu! Itu, mamanya! Itu ya! Oh, sabar aja kali, Ciro. Ntar lagi juga palingan nyampe. Oke, anak-anak. Ayo, siap-siap. Kita hampir sampai. Asiiiik! Eh, itu kapal Popo kan, Kek? Iya, iya. Sama siapa dia? Wow! Lihat itu Kakek Amu dan Nenek Bila! Halo, Kakek Amu dan Nenek Bila! Halo, Kakek Amu dan Nenek Bila! Halo! Selamat datang! Selamat datang! Pasti capek, ya? Seger banget di sini! Gak bising? Dan gak ada asep nafot ya, Kak? Lihat itu, Ciro! Incir anginnya banyak banget! Aaaah! Pulau Bintang super hit! Hahaha! Wah! Ini semua boleh dimakan, Nek! Boleh dong, Ciro! Emak banget nih, Pasti nih! Semua ini hasil dari kebun Nenek loh! Oh ya? Wow! Super duper hits! Et, 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 et! Ingat! Cuci tangan dulu ya, sebelum makan! Aku sudah cuci tangan, Kek! Ayo, dimakan dulu! Huh! 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 Persis seperti di mimpiku! Sebentar lagi nih, bintang daratnya muncul! Bintang darat? Maksud Ciro apa? Gak tahu tuh, Kek! Ciro mimpi tentang pulau yang punya bintangnya di darat! Wah! Menarik sekali imajinasimu, Ciro! Pasti pulau di mimpimu indah sekali ya! Hmm, sepertinya kakek tahu apa yang dimaksud Ciro. Eh, Ciro, kamu mau lihat Pulau Bintangnya? Oh, mau. Mau banget, kek. 100% mau. Eits, sabar dulu. Jawab dulu pertanyaan kakek. Pertanyaan apa sih, kek? Jangan yang susah-susah ya. Hmm, bagaimana cara menyalakan lampu di rumahmu? Oh, gampang, kek. Tinggal tekan saklar, klik, terus lampu nyala deh. Oke, oke, oke. Ayo, ayo, ayo. Sekarang ikut kakek. Nah, coba lihat. Mimpimu bakal terlihat. Jam 6 sore, ketika matahari terbenam, lampu-lampu di pulau ini menyala secara otomatis. Listrik di pulau ini semua diatur sehemat mungkin. Nah, lihat itu. Wow, keren banget. Seperti bintang yang muncul di darat. Persis seperti mimpi kamu, ya kan, Ciro? Uh, 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 Ciro. Bisa ketiduran juga dia. Seperti manusia, sumber energi juga bisa habis. Kalaupun masih banyak, bukan berarti bisa dipakai seenaknya, iya kan? Ya, pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi cepat habis. Kita harus membiasakan menyimpan banyak energi. Makanya jangan boros, supaya bisa digunakan lebih lama dan dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Energinya ditabung. Kayak powerbank dong, kek. Apa bisa disimpan sampai kami besar nanti? Tentu bisa. Asal kalian terus disiplin berhemat energi dari sekarang. Wah, powerbanknya besar banget dong. Hmm, jadi berhemat biar cadangan energi tidak cepat habis. Kalau habis tinggal licas aja. Bus, listrik itu bentuk energi. Untuk menghasilkannya diperlukan banyak energi. Jadi begini ya, listrik itu kan sebenarnya tenaga gerak yang diubah menjadi arus listrik. Caranya, tenaga mekanik dimanfaatkan untuk memutar turbin. Di dalamnya, sebuah magnet besar diputar dalam gulungan-gulungan kabel. Nah, gerakan ini yang akan mengalirkan arus listrik sehingga menghasilkan listrik untuk kita semua. Di kota kalian, 80% listrik dibuat menggunakan batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Di pulau ini, kami membuat listrik yang bersumber dari matahari, angin, dan air. Sumber energi yang tidak akan pernah habis, yang biasa disebut... Energi terbaru kan? Iya kan, Maman? Hahaha, benar. Ternyata, tenaga gerak yang menghasilkan listrik. Ih, ternyata hemat itu indah ya, Ciro. Ternyata, tenaga gerak yang menghasilkan listrik.